Kita ke informasi lainnya, polisi mengirim empat rekaman kamera CCTV di rumah wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif ke kepolisian kota London. Hal ini dilakukan untuk mempertajam rekaman visual untuk melacak terduga pelaku pelemparan bom Molotov ke rumah Laude Syarif. Dari hasil analisa visual ini, polisi mencurigai sepeda motor yang sering bolak-balik di depan rumah wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif selama satu bulan sebelum kejadian. Dari tim analisis Inavis ini akan bekerja kembali, mencoba ulang kembali, mengirimkan untuk video utuh dari sidia itu langsung ke London. London itu dianalisa secara lebih komprehensif kembali, agar betul-betul bisa diketahui plat nomor kendaraan tersebut. Ya, plat nomor sebut nanti akan didalami juga, apakah ini plat nomor asli atau palsu. Dan untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.